Hai Nah pemirsa ini rumah uyut-uyut kertua ya Nah seperti ini ini berada di hutan ya Hai sangat agak ngeri juga udah kosong lama tuh kosong pemirsa rumahnya digembok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Jalaludin di Daur Jala Channel Oke sahabat semua sekarang saya sedang berada di kampung palinggihan di rumahnya mertua ya Nah seperti ini suasana pagi kebetulan hari ini rencananya mau puasa pertama di rumah mertua ya karena istri pengen disini katanya dan ternyata puasanya itu diundur ya jadi hari Minggu Nah seperti ini guys suasananya seger banget disini tuh dingin banget soalnya berada di dataran tinggi ini juga nah disini Hai nah background yang waktu itu pas nikah itu sebetulnya ini nih yang jadi itu disini ini ke depan kaca disini kamu lihat coba hasil foto yang waktu itu ini ya Nah foto pakai makeup itu disini nah seperti ini nih fotonya Hai nah itu bagus kan hasilnya itu jadi karena mungkin kamera grafri-nya fotografinya bagus banget ya Hai fotografernya Oke nah ini kita lihat seperti apa nih kegiatan hari ini di kampung palinggihan seperti itu Hai nah suasananya masih asli banget karena kita berada di bagi banget dan bisa kita lihat sini tuh pas wedding itu Hai itunya disini pelaminannya itu ya di atas air ini guys Nah pas waktu pelaminan itu di atas ini Hai pelaminannya Hai lumayan ekstrim ya waktu itu namun Alhamdulillah aman-aman saja ya oke kita lihat ke sini kita jalan menuju sawah itu ya keseharian Bapak Mertua itu kesini sama mau itu ke sawah tuh ini kita berada benar-benar di lewung guys kita mau lihat ya kita mau lihat ya ke bawah ya mau ke sawah tuh kesawah itu kesini guys tuh lumayan agak ekstrim jangan ya nah jadi keseharian Bapak itu kesini kesawah saya belum pernah tapi pengen lihat ya nah jadi seperti ini guys eh belakang rumahnya itu berada di apa namanya di gunung ya sawah ya ke belakang itu dan disini itu ada rumah uhyut katanya yang sudah kosong ya terbuka lain coba kita lihat rumahnya seperti apa ini benar-benar berada di tengah hutan rumahnya itu di belakang kita lihat ini udah kosong udah beberapa bulan karena kebetulan uhyut itu sendiri disini katanya kita lihat ya Bismillahirrahmanirrahim salamun ala nuhi tu'alamin Allahumma shu'ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad nah pemirsa ini rumah uyut uyut pertua ya nah seperti ini ini berada di hutan ya sangat agak ngeri juga udah kosong lama tuh kosong pemirsa rumahnya digembo udah terbengkalai rumahnya hampir ubuh ini saya terbayang banget pas uyut disini tuh jauh kemana jauh ke tetangga ya lumayan ini berada di posinya di belakang rumah mertua ya agak jauh sih lumayan seperti ini seperti ini guys tuh ada pohon jamu nah kebawah itu ke sawah tuh kesana itu ke sawah kesana itu lembur cesoka cilimus kita balik lagi ya pengennya itu hari ini seharusnya ke sawah ya lihat pengen tahu gitu suasana di sawah bapak mertua itu namun istrinya lagi banyak tugas kuliah jadi gak bisa ngerin atau bareng-bareng kesana jadi saya sekarang gak tahu dimana lokasi sawahnya bapak udah duluan soalnya dari pagi berangkat ke sawahnya kita balik lagi aja ya ini bener-bener berada di oke selamat pagi semuanya alhamdulillah hari ini cuacanya cerah sekali ya dan sekarang itu tanggal 2 April nah selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya yang puasa hari ini selamat dan yang besok juga ya hari hari minggu bolu produk mulia tersauh sahumnya besok guys diundur jadi minggu glowing okay sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!